Hai teman Raya Hari ini kita mau ngomongin hari di bulan Februari Ada apa tuh? 14 Februari itu ada yang namanya hari Valentine Halo, nama saya Hardel Nido Kavi Gue Andri Oke Gue di belakang kamera aja ya Mungkin ini pertanyaan basic dululah Menurut kita itu apa sih makna dari hari Valentine? Hari biasa aja sih buat kamu Mungkin saudara Nido Ada sesuatu yang istimewa ga buat kamu? Iya Atau mungkin hari per kampung? Hari perkampung? Gue punya pacar Nah karena buat gue hari kasih sayang itu seharusnya setiap hari Ih Iya Lu kok sebagai anggota Indonesia tanpa pacaran? Apa sih ini? Gue apa ya? Gue ga merayakan hari Valentine sebenernya Cuma nge-hias mobil aja Engga, gue tuh asing Engga, inget-inget pesan mamah Apa? Karena katanya, apa itu hari Valentine? Ingat Kak Gusti Allah Kita mah muslimah ga ada hari-hari ini Kok langsung raja terakhir? Malu kok langsung raja terakhir gitu sih kan? Masa Valentine-an doang diingetinnya hari akhir lah Engga, cuma aduh Gue si open sih dengan hari Valentine apa segala macem Jadi kalo misalnya ada yang Ada temen gue yang Apa ya? Ingin menyiapkan surprise di hari Valentine-nya Untuk sang ngekasih gitu Dan gue kan emang punya backup Banyak lah ide-ide surprise Gue bantu-bantu aja Maksudnya gue open lah sama hari Valentine Cuma emang gue ga Apa ya? Merayakan secara khusus Tanggal 14 Februari lah Dan buat gue kalo hari Valentine apa ya? Lebih ke Hari marketing sih ya Hari marketing? Kayak jualan coklatnya banyak-banyak Cinta Kayak Toblerot satu kilo buat apa? Cuma bisa diabetes doang Iya dan kita sih enjoy aja ya Banyak-banyak promo-promo apa segala macem Lumayan lah ya lumayan Lumayan Itu sih Bentar Kalau Valentine-an ngasih apa sih pasangan lu pada? Ngasih apa? Oh pertanyaan pertama itu ya? Iya dong langsung aja Nggak pake lama Ngasih apa sih Ayo Ardo Nih udah punya Yaudah anggap lu udah punya pacar nih ya Anggep nih Anggep udah punya pacar Iya iya Lu ngasih kado apa sih gul Valentine? Kalo gue sih yang sudah-sudah pernah dilakukan itu adalah Gue bikin kue Kue coklat Terus gue bagi-bagiin Tapi gak cuman buat pacar gue doang Tapi buat temen-temen juga Oh kue coklat-coklat Iya kue coklat Kue coklat-coklat Iya kue coklat Tapi gue khasnya bukan khusus buat pasangan Kue temen-temen juga Oke 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 Kalo lu Dido gimana ini? Kalo gue biasanya Dinar Soalnya kualitasnya Di mana tuh? Dinar-dinarnya lebih spesifik di mana? Iya Fine dining Masa dinarnya di MACD sih Udah kayak anak gue depok lu Berental Rekomendasi kali Rekomendasi kali Rekomendasinya apa? Wah bro Pernah nih Apa Kalo Dinner Fine dining kan? Iya Yang ajib ya restorannya Iya Waduh Mungkin ini apa Apa temanya lebih ke Makan di live music Apa Apa gitu Ya biasanya nyari yang ada live music ya Gue gak begitu inget Soalnya gue random aja Milih diri Sumater Oh oke Yang 4,5 ya gue Ternyata Oh dan lu Berdasarkan rating Apalah Iya biasanya rating Saya gak peduli juga Untuk mau makan di mana Yang penting lu makan sih Sama kualitasnya Oh iya Kalo sadarang Api Gimana? Kalo Ini biasanya paling epic nih dia Soalnya dia minta paling terakhir Enggak, balik lagi Ya gue gak Ngerayain hari korentan Cuma kalo misalnya ditanya Apa ya Buat surprise lah Di hari-hari spesial itu Ada Beberapa sih Kalo misalnya ngomongin surprise Ya katakanlah Si cewek ini ada Mobil Terus tiba-tiba pagi Mobilnya penumpiasan lah Apa segala macem Kayak-kayak Kalau bila gitu ya Gue tau tuh Gue tau tuh Jangan kesana Jangan kesana Itu berat Itu berat Terus juga Kalo rekomendasi tempat Nah gue juga Segarang Di pinggir pantai Oh segarang 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 Gue ada yang berkesan banget tuh Dulu di Di Enggak lebih ke Fine dining gitu sih Angke kan amis-amis gitu Kayak Bawa kemiskinan ya Bawa kemiskinan Bawa kemiskinan Enggak gue kan amis-amis gitu tuh Kayak Lu kalo Wah bukan gitu salah Oh engga Enggak Ini lebih ke Jazz-Jazz Cafe gitu Karena gue Oh gue tau tuh Itu Tajir sih lo Abis itu mencet kan lo Makan apa? Domba ya? Lem 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 Iya lemcol Lemcol Gue gak tau itu medium well Atau medium rare Apa segala macem Gue gak tau Terus mencet Gak mahal Terus asur ya Jaduk Soal mahal Cuma itu Pas internet nih Gila Cuma menarik sih Maksudnya kayak Itu tuh Menurut gue Apa ya? Nuansa romansanya Ambiensnya ya? Ambiensnya ya? Ambiensnya ya? Gatau mungkin dia lagi additional paynya apa segala macem Cuma itu Apa ya? Ambiencenya Lagu lagu yang dibawain Itu Terus sama lilin-lilin Dan nuansa gelap itu Ini banget Romansanya dapet banget Itu sih paling Tapi gue penasaran deh Lo Ngajar Ngajar pasangan Kayak motion dulu Untuk Nikmatin suasana Dan segala macem Itu Pasangan lo juga bisa nikmatin Dari 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 sisi Dari sisi Kaya General musiknya Kayak gitu Atau Kayak gimana? Iya Sebenernya Dulu Dia gak suka Apa yang namanya Jazz Jazz Apa segala macem Cuma Disaat mengalaminya Berdasarkan testimoni Gua gak tau Ini Apa yang penting asik Gitu Ya iya Dia Aku tuh Apa Dulu tuh gak Biasa aja sama jazz Cuma kok Kalau misalnya Di situ kan Anak-anak aja ya Itu kan Biasa bisa Anak aja Kalau dibayarin Coba kalau sendiri Kagak enak gitu Komennya pas dibayar Wah Udah lah Siapa juga Gue juga jadi suka aja Jaskah kalau gitu Main makan gratis Iya Makan gratis Makan gratis Minum gratis Abis itu main Chat Itu gua berapa kali gitu Habis kita di kantor kan Gua pake tiga kali gitu Cuma gak apa-apa mas Enak Itu masih bisa diajak Untuk nge jazz kan Daripada yang Mantain dulu Supaya koplo kan Aduh 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 Gak putus ya Gak putus ya Gak putus ya Itu yang gara-gara gak boleh ngerokok itu ya Ya Oh yang putus gara-gara ngerokok itu ya Iya Gitu Lu pilih nih Nomor yang mana nih Satu, dua, tiga, empat Ada empat pertanyaan nih Satu, dua, tiga, empat Tiga Tiga Berapa? Tiga ya? Tiga ya? Gua nasi Tiga ya? Tiga Gua gak enak nih Gua pingin spicy deh Tiga Tiga Gua pingin Gua pesen lah Gua Oh Mas kaki Mas kaki Berapa budget terbesar atau terkecil yang pernah kamu keluarkan untuk hari Valentine? Uuuuuh Langsung Langsung Gapapa mas sombong dikit gak paham mas gitu Gapapa mas Gapapa mas Blogin aja ya Gapapa Gua tau lu yang all out gitu loh Budget terbesar ini balik lagi Bukan hari Valentine mungkin ya Mungkin di hari facial atau apa ya Iya Kalau budget terbesar itu jujur budget yang tidak disengaja mungkin ya Gua pernah sih Itu tuh kalau gak salah gua nyiapin Biasanya nyiapin, nyiapin surp-prise yang, biasanya gue kalo nyiapin surp-prise itu kayak sebulan, dua bulan sebelum hari haa. Cuma kebetulan gue pada saat itu mungkin lagi ribet atau lagi sibuk atau gimana, gue juga lupa persiapan gue itu dua minggu sebelumnya. Dan pada saat itu, surp-prise gue itu lebih ke standar sih, kayak misalnya malem di pukul 0000, gue ada di teras rumahnya dan gue main gitar. Lu gak ganggu tetangga ya? Ya ganggu, dipanggilin polisi. Gue gak tau sih, cuman gue ada yang disini sama nyopetnya apa segala macem. Iya sama PRT belum kan lo, untung gak dipanggil cantik lo. Cuman, gitar terus juga dilingkari sama lilin-lilin, terus taburan bunga mawar apa segala macem, kayak gitu-gitulah. Bayangin ya, bayangin. Itu emang apa ya, mungkin kalau buat gue emang agak-gak niat, karena yaudah gitu aja. Cuman mungkin yang agak berkesan itu kan gue bukan pemain gitar sebenernya. Gue itu lebih ke piano sama seksoport. Jarang main gitar, gue kayak main kunci-kunci CA, apa segala macem. Jabuk lutuk gitu ya? Iya, cuman gue mau mainkan lagu yang emang agak ribet, cuman main gitar mungkin itu yang agak gak biasanya. Nah, dan untuk biar gue bisa main gitar tuh, gue itu latihan sama temen gue yang emang gitaris pada saat itu. Nah, yang bikin itu jadi yang termahal adalah gue itu janjian buat latihan Gita sama temen gue itu jam 2 malem. Karena gue juga emang harus lembur pada saat itu, dan dia juga emang anak malem, jadi gue latihan jam 2 malem. Gue udah beres kerja selesai, cuman terus gue balik lewat tol gitu, dan emang kan udah malem banget, udah gue ngantuk banget. Akhirnya gue menepi tuh di rest area. Wow, detail banget sih. Gapak-gapak, gapak, 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 santai-santai. Santai aja santai. Di rest area, gue kayak sebenernya dalam keadaan apa ya, dalam keadaan normal mungkin gue tidur apa pagi aja. Terus gue lanjutin ke Bogor, cuma karena gue ada janji sama temen gue jam 2 itu, gue cuma tidur setengah jam atau sejam gue lupa. Habis itu gue lanjut lagi ke jalan ke Bogor, dan kayak udah beberapa menit, terus kayak gue udah mulai ngantuk lagi, mulai ngantuk lagi. Dan gue terus tiba-tiba merem gitu aja, dan melek-melek ternyata gue udah terbang mobil aja. Tidara ternyata. Itu, disitu tuh Kavi merubah jadi Kavi Potter tuh. Kayak main CTR lah, kayak mobil di atas. Langsung gue pas bangun, Astaghfirullah, Azimullah. Bener-bener ini kayak apa sih, darurat landing gitu dan lain-lain lah. Gue aja sih ya, ya kecelakaan lah, kecelakaan. Terus juga ditolongin darurat landing, kecelakaan. Nyusruk karena ngantuk, udah beres. Terus di, ya biasa ada yang bantuin apa segala macam dan. Lu yang kenapa-napa ga? Alhamdulillah engga sih. Cuma, cuma mahalnya itu di mobilnya. Iya. Itu, bilang dia mahal tuh di situ. Oh bukan buat pasangannya. Bukan. Nggak buat pasangannya. Mahalnya itu di mobilnya. Oh bukan buat pasangannya. Iya lah, itu nggak padanya, itu mahal loh. Maksudnya kayak kaki-kaki depan itu patah. Berapa tuh gaya-gaya Rian? Kalau kayak gitu. Bisa kebayang kan berapa gitu. Nah saudaranya tau lah, saudaranya tau lah. Tapi itu yang paling sederhana. Cuma tiba-tiba jadi yang paling mahal lah. Cuma at the end of the day, ya berlanjut. Maksudnya di hadiah memainkan lagu gitu lah. Mahalnya jadi bukan di les gitarnya, bukan di gitarnya, bukan di peralatannya. Tapi gara-gara lau kecelakaan, jadi mahal tuh ya. Emang medit banget coca. Itu sih. Itu sih. Modalnya kecil sih lo. Coba modalnya gede. Sewak main gitar gitu. Coba kalau Dido sama Ardel. Dido? Dido dulu. Pengen tau gue. Enggak mikir dulu. Pengen tau gue. Enggak mikir dulu sih. Iya, pake mikir. Maksudnya pake mikir. Pake filter aja. Iya, soalnya kan ini. Gue kan nggak secara spesifik nyerayain langsung tanggal 14. Mas bikin acara spesial gitu kan nggak. Paling cuman ya. Kan kalian yang udah bilang kan. Paling cuman ngabisin budget buat bikin kue doang gitu. Jadi kalo misalnya tanya budget terkecilnya berapa. Paling ya. Abis bikin kue gitu. Sekitar 100 ribu lah buat bahan gitu. Gitu-gitu sih. Duit sisanya sendiri tuh ya. Bikin kue. Lu dong. Restoran mana yang paling mahal kan lu dimer lu tadi. Nah itu. Masanya. Ketika gue keluar duit gue nggak hitung anjir. Gue nggak tau. Maksudnya kayak. Kayak ya. Saya gini. Kan kondisinya. Kondisinya gue. Gua su. Kondisinya. 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 Sawer. Gua lagi sibuk. Kejaran banyak banget. Dateline segala macem. Dari si. Ya harus bikin udingan segala macem. Waktu di. Tantorin dulu. Ehm. Oh berarti iya. Ya jadi gua. Tidak. Tidak sempat untuk. All out seperti. Maskav gitu loh. Jadi kayak. Ya udahlah maksudnya. Ehm. Menurut gue yang paling. Menurut gue yang paling bagus itu. Ya waktu yaudah. Maksudnya sediain aja waktu. Sama tempat aja. Yang proper. Kalo. Kalo. Kayak penghinapan gitu. Misalkan lu gak tau nih. Lu bisa diner. Kemalaman. Nanti lu penghinapan gitu. Gak. 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 flow. Pesan sama itu ya. Jadi satu fatahan. Satu fatahnya. Yaaaaiii. Neneeneene. Neneene. Lagi, 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 lagi. Satu. Satu. Ituerah." Lupa gue ini deh Amin Ganti ya Tadi kan gue udah baca Wah ini udah dong Rekomendasi tempat-tempat Atau aktivitas yang menurut Kamu romantis untuk Menghabiskan hari Valentine Baik yang udah pernah Ataupun yang mau kamu kunjungi Tempat-tempat yang romantis Aktifitas yang romantis Selenten aktivitasnya satu Iya pak apalagi Makan Makan malem Jangan gangga dulu lu pada Yang udah pernah Kalo Di Yogyakarta Itu ada namanya Kaligir Wah cakep tuh Kaligir lu bareng pasangan ke Yogyakarta Enggak sih Oh Lu mau ngoreknya gitu ya Lu kan ini tempat romantis yaudah Oh yang dikira-kira Yang lu belum pernah tapi ini belum pernah Kalo Kalibiru gue pernah Enggak cuma enggak sama pacar ya Enggak sama pacar Oh iya Sama gebetan enggak juga Enggak juga Sama orang lokal Iya Orang supir Supir tuh langsung ke Lu bukannya pernah yang ke Bali itu kan Ke Bali Pernah tapi sama temen Oh Oh sama temen sama pacar juga Iya sama pacar juga Oh Tapi ya temen juga Bisa gitu ya Bisa Bisa dong Bisa gitu lah Bisa dong Nah Kalibiru gimana? Kalo di Kalibiru tuh jadi lu kayak naik gunung gitu Awalnya lu udah susah-susah Udah yang 5 dulu lah naik gunung Nah tapi entar lu bakal Apa namanya Ada satu pokor Ya spotnya sih oke sih untuk foto Dan lu bakal ngeliat Kalibiru di depannya gitu Oh Kalibiru tuh karena ada Kali warna biru di belakang Oh waduh sermo ya Kalau gak salah Iya Depannya tuh waduh sermo Itu bagus Di pegunungan tuh di Jogja Kalibiru tuh Sana naik beat kan 125 Yang naik 150 Barangnya copot yang ada Sampai atas beatnya resign Ini lagi motornya maru Ini lagi motornya maru Ini lagi motornya maru Termahal jadinya Itu kalah tuh Eh enggak pasti kalah Masih kalah Ini lebih gede Ini lebih gede Beda-beda Beda kasta Coba-coba kalo di do Ada gak do Gua ada si Di Bandung namanya Bukit Bintang Itu bareng pasangan? Itu bareng pasangan Itu bareng pantang Gak gue banget sih Ntar-ntar biar gue yang bales kalo ini Oh iya Itu Dua aja Oh iya Betul 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 Itu sama setan ya Satu lagi Itu pas diajak otomatis Gua waktu itu naik ke Bukit Bintang Cuma Senari gua gak tau sih yang ceritainnya apa Soalnya Agak jelek ceritanya Ya yang bagus-bagus aja Iya iya Gak pokoknya Gua kesana Itu kan Bukit Bintang namanya juga Bukit ya Jadi agak nanjak gitu kan Nah Engga bukan Gua Gua kesana itu Bukan valentine yang jelas Gua kesana tahun baru Yang mana Paca Pada kesana Mau ngeliat Mau ngeliat Kempang Api kan Nah Gua naik beat 110 Aduh Terus Gearboxnya Apa Angus Gak gara kuat Kenaraan semua ya Iya Dan Akhirnya Sampai Sampai udah lewat Kumpang Api Sampai jam 3 pagi Gua Gak bisa turun anjir Ngelak Ngelak Waduh Terus lo apain Lo jual udah motor akhirnya Engga Ini hoki banget Jadi Temen SMK gua dulu Kuliah di Bandung juga Di Unicom Di Unicom Bandung gak sih Gua tau di Unicom Unicom yang udah ada tanduknya ya Unicorn 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 Di Unicom Dia Gua telepon dia kan Gua telepon dia Terus dia naik Nah percuma juga dia naik Tapi dia gak bisa Gak bisa ngebenerin atau apa Ternyata Ada temen kampus dia Yang bawa pick up Itu dia tinggal di atas dulu Itu epic sih Tinggal turun doang Dijemput Itu motor lu bawa dari Jakarta Engga Itu nyewa Nyewa Senyewa Terus naikin ke pick up Buset Iya Gua naikin ke pick up Habis itu gua taruhnya Mas motor rusak mas Ini saya tinggal di hotel ini Oh iya pak Gak apa-apa gitu Ternyata emang Emang suka kerjaan kayak gitu Kali-kali Makanya beli lebih biasa gitu Beruntung berarti Beruntung Gua harus ganti 13 juta kan Bete juga Engga Tetep itu gak semahal coffee Kenang aja Kaki-kaki mobil Kaki mobil Wah gua liat tuh Patah itu Kayaknya lanjut Eh Dulu lah Lanjut lanjut Lantung ini Selain emosin gua Mungkin karena gua apa ya Kalo misalnya kemana-mana Nyari yang sehari gitu ya Eh Eh sorry banget Ehm Nyari yang sehari gitu Ehm Dan Apa namanya Engga nginep-nginep ya Kayaknya deket-deket antara Jakarta Bogor aja Puncak ya Dan mungkin enggak Ternyata Ada banyak banget Ehm Tempat-tempat yang view-nya bagus itu Disentul Oh sentul Disentul itu banyak Sebenernya ada banyak resort-resort gitu sih Cuma Ada beberapa resort yang Terbuka restorannya Ehm Salah satunya mungkin ada Namanya Ehm Villa aman disini apa ya Hahaha Menjelaskan banget itu aman dari apa ya Kayaknya gitu Aman disana Aman dari penggerbekan ya Hahaha Villa aman disini Itu resort aslinya Itu resort Cuma Dia ada Resto-nya gitu Dan Apa ya View gunungnya bagus banget sih Gunung apa ya Ada footage-nya gitu ya Pas gua lagi ngomong kayak gini Iya bisa-bisa Bisa Bisa lah Oh iya gitu ya Ehm Apa Dan emang Emang ini apa namanya Disitu kayak Instagram-able Instagram-able banget Dan Bisa lu masuk restoran Itu tuh Jadi lu ada tiket masuknya Sebelah Tadi gua gak tau kenapa ya Tadinya Tadinya 50 ribu apa Pas masuk Cuma 50 ribunya itu bisa ditukar sama First ring Ehm Gak sorry makanan Oh makanan Jadi kalo misalnya Bisa makan 100 ribu ya Berarti lu cuma tinggal bayar 50 ribu Oh oke Kayak voucher gitu ya Emang ternyata Pas di golden golden hour itu Jam 4 Jadi jam 4an 155 itu Emang banyak banget Bocah-bocah Kesitu Gak makan gak apa Pada Iya gak makan gak apa Mereka disitu Buat ngambil foto Di golden hour gitu Nah sebagus itu Nama apa Feel aman Feel aman disini Feel aman disini Feel aman disini Feel aman disini Cuma bagus sih Itu bagus sih Dan buat makan juga Ya mungkin Ehm Enak banget Biasa aja sih Nah ini emang Cuma feelnya Mahal-mahal di Q Cuma mungkin agak kurangnya kan Jadi di golden hour Rame banget Bocah-bocah Buat nyari foto-foto Instagram gitu ya Itu sih Alasan kenapa di tiketing Jadi karena mungkin ya Banyak yang gak beli Cuma buat foto-foto awal Jadi attraction ticket gitu ya Ya apa Itur baru lagi nanti itu Gue udah Kenapa Gue udah bisa rekatif Iya Terus Ya itu Bahaya di Sentul banyak banget Ternyata Buat resort-resort Ala-ala pegunungan Cuma gak terlalu jauh Kalau misalnya yang puncak Kan udah macet ya Malesnya Kalau Sentul udah lumayan Sama Kalau kasal di Sentul tuh Ada yang apa tuh Pasar air gitu Iya Nah itu gak bisa tuh gue tuh Ngelem gue Kegedean badan Kenambang dong Lah Kano nya kecil Bo nya gede Oke 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 Kita amik disitu Nah ngomongin tempat-tempat nih Adanya kemana sih teman tempat nih Dari TREA Lo tempatnya pada di lokal semua sih Internasional dikit Iya Nih Gak ada budgetnya pak Ya nanti lah Amin Ngepet dulu hape gitu gampang Yang pertama nih Paris 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 Lo di Paris gimana? Perancis Lu gak ada Gak ada tektokannya nih Gak hidup di tektokannya nih Gimana gak sih Biasanya sama 3 badak udah di Gimana gak kebaya sih Gimana gak kebaya sih Gimana gak kebaya sih Kalau 3 badak udah di smash tuh Tadilah Soalnya gue ingatnya Kalau Paris tuh MLM gitu loh Hah? MLM Nah di Paris nih Ada tempat namanya Montmart Montmart Wall of Love ya Iya betul Wall of Love Nah ini Wall of Love ini Itu dibuat di tahun 2000 Sama ahli kaligrafi Frederick Baron Seniman mural Claire Quito Dan terdiri dari 612 ubin Lava berenamel Kata-kata cinta yang Betul Disitu itu ditulis itu tuh Kata-kata cinta Tampil selama Sebanyak 311 kali Dalam 211 bahasa Nah Ini gue yakin Disini ada bahasa Jawa nih Hahaha Yakin gue Aku kaya sedap harapnya Iya Nah berikutnya Ada tempat Namanya Istanbul 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 Turki Nah Turki Di Turki ini Ada tempat namanya Dahaseki Hurem Sultan Hamami Wah susah sih Dahaseki Hurem Sultan Hamami Hamami Hamamuan Ya pokoknya ini Ini tuh sebenernya tempat mandian Ya kan Lo Lo Valentine ke tempat mandian Lo Lo gak mungkin doang Kalo cuman makan doang kan Tempat mandian tuh Unique gitu Unique selling point Bentar secara teknis Romansanya di Gimana ya Ya romansanya Lo tidur sendirian Terus di urak-urak gitu Sama orang Turki Sama bawa bapak Turki Nanti lo tidur kayak Wuuu Gitu tuh Hahaha Oh berarti Buat yang coblok juga Hahaha Buat yang coblok Kalo lo ngenes-genes Berarti ya lo Kayak Istanbul Ada yang akan meminjitkan lo Iya Bawa bapak sih Lumayan lah ya Romansanya buat diri sendiri Coba inget Ya tempatnya Tempatnya romantis Ya untuk lebih jelasnya Nanti Adalah di tren Kan hari kasih tayang itu Kan bukan buat Iyi kan Love yourself Love diri sendiri Oh iya Jadi belum mungkin Nah berikutnya Oh ini keren nih Ini di Florence Atau Firenze Firenze Itali Di Itali itu ada Wah ini gereja nih Do lo sabi nih do Amma Ardel Basilica di Santa Maria del Fiore Itu katedral Di Firenze Yang dibangunnya di tahun 1436 Jadi jaman Jaman siapa ya Jauh banget tuh Indonesia belum ada kayaknya Indonesia belum ada Tapi gue kalo 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 ngerein Valentine Ketempat yang Ketempat yang komatis sih Gak gereja sih Nah ini buat lo selfie doang Bukan buat berdoa dong Tapi kalo lo jomblo kesini Mungkin ketemu yang cocok gitu kan Nyari jodohnya di gereja Oh iya yang religius Iya yang religius Kalo lo gak bisa kak Cuma religius kalo ngangkati bahasanya mah Ya udah Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Cinta gak mau ngalah bahasa Cinta gak mau ngalah bahasa Iya Temen gue Tinggal tunjukin kayak Mau? Mau? Tinggal sensor gak tau Temen gue ada yang sama orang Spanyol juga ada temen gue Terus berikutnya Ini baru nih Mungkin coffee cocok nih Bora 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 Lo tau kan Bora Bora ada apa Ada kayak Villa-villa Yang di tengah laut gitu Yang ada jembatan Yang kesel ide gitu tuh Jembatan tuh Kayak Pulau Cinta kali ya? Pulau Cinta juga ada sih Di bawah lo duluan sih Kav Oh iya Menstri Menstri Kayak di Pulau Cinta lah sama Tempat berikutnya di Gorong Talo Kayak gitu-gitu tuh Itu enaknya buat 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 honeymoon sih Atau ya kalo Kalo lo Pasangan-pasangan yang sudah Pasangan yang sudah Menikah ya Ya gue gak ngomong Harus halal ya Buat kayak gitu Masing-masing Itu coffee Kalo emang lo ada budgetnya Silahkan Oh iya Bisa lo sendiri yang nanggung Nah berikutnya ya Ini bawah reserve Di Anamba Anamba Nah Ini liburan ala Maldives juga nih Di Riau ya? Di Anamba Pulau Iya pulau Riau Kepri-kepri Di Kepri Pring Nah 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 kalo Anamba nih Pantai Pantai Kayak Pulau Cinta sih Cuman dia bedanya Beda pulau Iya 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 Siap Oke Gini nih kalo Scriptnya baru dibaca Pas nge syuting Tapi juga amatir Kalo udah pro mah Dibayar gue Ini gak kalahin Katanya sih gak kalahin dah Dari Maldives Dan view nya itu Danau Terus deket Apa nih Kayak deket hutan-hutan gitu lah Jadi Kalo lo galau Bisa lari ke hutan Kemudian menyanyiku Lalu pecah kas aja gelasnya Biar ramai Pecahin gelasnya kan Di villanya nih Nanti kalo udah galau Naik ke atas Mas ke hutan Gitu Lari ke hutan Lanjut kan nih Atau udah Lanjut Masih udah dua lagi soalnya Oh pertanyaan Siapa nih Siapa nih Terus Oke Lanjut 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 Lu mau nanya Lu kedua suka di pantai atau di gunung Di gunung Pantai panas Iya lah gunung Di gunung Soalnya gue Alergi Alergi air laut Alergi air laut Gatel gitu ya Kalo gue Pernah gue diving Gitu Dan Langsung Ini apa namanya Iritasi Mungkin Di detaks itu sebenernya Mungkin Engga sih Itu berjam-jam sih Itu gak Iya Gue gak bisa Di gunung sih Nih 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 Pertanyaan dari gue nih Buat lo nih cafe Misal nanti Buat lo doang Kan lo sukanya gunung nih ya Pantai lo Kalo kena Misal lo dapet Dapet nih nanti Suami Goblok lo G Temet istri gitu Temet istri Senangnya pantai Hobinya Nyemplung Cuman kayaknya kayak gal gadot Gitu misalnya Caket banget Mau gak lo nyemplung lo Nyemplung sih Dia gue yakin Demi cinta loh Demi cinta maksudnya gak mau gatel-gatel Iya Enggak maksudnya tanpa Terlepas dari gal gadot Gal gadot Gal gadot segala macem sih Kalo ada pasangan Kalo misalnya dia tanya ke pantai Yaudah Cuma mungkin di saat diving Yaudah lo diving aja Gue sini kapal aja Sungguh maco Sungguh Sungguh gentleman ya Gitu sih Maksudnya kemarin Padahal kita yang ke Pulau Seribu Apat segala macem Kayak gitu kan Iya sampe baca buku Apat dia bapak itu Iya Gue sewasso baca buku di atas kapal Jadi udah Jalan apa nyelam Mungkin lo terakhir di Pulau Seribu kan Mungkin kalo gak di Pulau Seribu Baru bisa tuh kak Baru bagus Iya mungkin karena lautnya Iya karena lautnya Pulau Seribu kan lautnya gitu tuh Dikut sama ibu kota Dikut sama ibu kota Jadi itu lo mungkin Kena limbahnya tuh kak Limbah-limbah Limbah rumah tangga Iya mungkin lo coba yang lebih bersih kali ya Iya kayak Lu nabung lah Bura-bura Beli tiket pesuatu di TREABISO ntar Oh iya iya Kok gak sponsor Aduh bisa beli tiket Bisa Aku juga bisa TREABISO Kau kopel juga bisa Tiket lu dong Oke Oke lanjut lanjut Pertanyaan lagi Silahkan 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 Nah Nah nih Gitu banget Ini pertanyaannya yang selalu dibicarakan sama Stafi nih Menurut kamu Valentine itu apa dan kenapa perlu dirayakan? Waduh Gitu 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 Oke Oh iya Oke silahkan Menurut kamu Valentine itu apa dan kenapa perlu dirayakan Menurut gw Valentine adalah hari yang biasa saja Kenapa perlu dirayakan? Karena hari yang biasa saja tidak perlu dirayakan Boleh gue Karena Karena M Чтобы Tar映 Hih, penuh dengan kasih sayang Yaaah Elah lu, biar AP ngomong gitu udah ke pacar Usaha mas Biar AP Sama sih Ada, ada Sama, sama, sama Oke buat gue memang bukan sebuah hari yang penting ya Jadi memang, ya memang setiap hari kita harus memiliki kasih sayang Ya tapi tanpa 4X juga gak libur, bisnis as usual Kerja coy Kerja coy, udah Kalo lu gak anak SMP lagi Ya sekolah gitu, sekolah kan Iya Ini kita ngomongin Valentin cuman dengan rasu menternya gak ada yang pro Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Gak apa-apa kan pandangan dari yang realitanya kayak apa ya Gak usah yang manis-manis gimana Buat gue balik lagi gue tidak merayakan hari Valentin Nah ini cuma Ya kalo misalnya ditanya hari Valentin itu apa ya Hari marketing buat produk sih Bahkan sekarang gak cuma produk cinta doang Bahkan kita aja bikin video untuk itu Gak apa-apa Maksudnya kayak e-commerce apa segala macem juga ada Blah-blah promo Valentin Lebih kesitu aja sih sebenernya Menikmati promo aja berarti Betul, betul Valentine Valentine sama dengan tambahan promo Bentar banget sorry Pasta ya Ya sebenernya penting juga sih Valentin itu Soalnya kita bisa makan enak Dan bisa dapet diskon Iya bad diskon Itu penting Itu penting Bad diskon Mau sendiri Mau dua Es krim Diskon es krim Pasernya dua ya Nanti pasangan saya dateng gitu Makan sendiri Kayak buat Vania gitu kan Yang jomblo-jomblo itu Iya Vania Ini gak ada yang pro nih sama Valentin ya Kalo gak ada Valentin Gak ada Valentino Rossi loh Gak sih lahirnya beda Gak itu beda Beda itu Apa urusan anak hidup gue Juara dunia loh Lanjut lagi nih ya Pertanyaan terakhir nih ya nah ambillah apa apa ekspektasi kamu sebagai laki-laki atau perempuan ketika hari valentine ada gak hal-hal atau aktivitas yang ingin kamu dapatkan atau lakukan bersama satu pasangan kamu apalagi ini lucu nih lucu nih apalagi ini lucu nih lucu makan bareng lucu nih lucu nih alah sosok mikir nih cowok-cowok nih muki-muki ya abis kalo gue ngomong jujur disensor nanti jangan sama-sama tau lah aktivitasnya apa ya buat yang ngerti ya berita lo makan lontong selain itu, makan lontong makan lontong Benji, gue berjagung berjagung kalo gue sih mungkin based on ini ya love language gue itu kan lebih ke arah words of information sama quality time jadi mungkin 5 words of information yang lagi dipuji-puji i love you, you are so beautiful today jadi gue pengennya tuh ya berkualitas lah waktu itu buat lebih banyak pasangan mungkin ngomongnya yang lebih apa ya, lebih deep gitu kan, lebih bermutu terus kemudian gak sibuk sama masing-masing yang mungkin biasanya sibuk jadi quality time yang penting gue kalo gue menariknya udah bahas love language sebenernya love language gue itu physical touch udah, kalo cowok mah gak jauh-jauh tapi maksudnya untuk menghindari konten 18 kata gue seneng kalo misalnya kayak valentine gitu itu atau enggak cuma gak harus valentine sih kayak ketika ada waktunya gue bisa ajak dia dance bareng ngedansa, danse kayak waltz, waltz dance enggak, kpop kpop enggak dicilang terus ketep banget kalau gak ada ribu kpopnya kpopnya ntar disensor aja kpop iya biasanya gitu maksudnya kayak ada karena gue juga temen city pop gitu kan city pop-city pop jepang suka ada eventnya jadi ya ngajak ke acara itu aja city pop ya lalu gue suka project pop sih nah ini nih madalah ini nih wajah terakhir wajah terakhir setelahnya hari spesial lah ya katakanlah gue kalo mikir lebih ke ngelamar sih ngelamar dan expectantinya diterima ngelamar? iya oh enggak maksudnya kan terlepas dari kata valentine misalnya di momen spesial gue kepikiran lebih ngelamar sih ke bawah umur kali ya karena kalo misalnya momen-momen apa segala macem ya di hari-hari biasa bisa cuman mungkin katakan di hari spesial atau apapun gitu apa segala macem ini sih gue harap bisa ngelamar kali ya maksudnya dalam hatian kalo misalnya udah ngelamar berarti udah ada banyak fase-fase yang sudah hari spesial misalnya lebaran mau ngelamar gitu wah kakal lu baru ngelamar momen yang pas lah momen abis ngelamar, ngelamar kembali ke fitrah nih 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 ngomong ngelamar nih ya gue pengen tau nih lu ada tempat gak sih kebayang nanti nih lu punya pasangan suami atau istri gue gak nutup kemungkinan juga misalnya di dua nanti nyari suami lain suami gak apa juga ada gak sih tempat yang menurut lu romantis atau momen romantis apa yang buat ngelamar kayak dream proposal lu lah kayak gimana kalo dari Ardell kan Ardell kan cewek nih pasif doang cuman lu pinginnya kayak gimana sih gue pengennya itu yang kayak gini ee... yang momen yang dimana ini gak sih yang ini cewek lagi di perahu terus ketika ada lampion, lampion, lampion wududududududududududududududududududududududududu kalo susah jadi gak mungkin tapi siapa tau nih siapa tau nih future husbandnya Ardell denger nih oh amin amin iya kan lu do, apa do? gue dua sih antara pelitian pertama gue New Zealand waduh New Zealand New Zealand bagus banget karena gue suka banget tiketnya gak bagus banget tiketnya nanti di trea ada beli produk sendiri iya 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 bisa detail juga ya bisa peleter trea peleter nanti trea peleter ada lagi entah iya satu lagi di jepang balik di osaka osaka jadi gua istrinya nah kalo bisa kalo bisa istrinya satu nembaknya dua kali ya ampun jadi kami tolak dulu loh kalo punya duit mas mas ya ya ampun nembak dua kali berarti lu sebelum ngelamar lu bawa si cewek itu ke New Zealand dulu terus nyenap dulu atau gimana nih ya itu di New Zealand itu di New Zealand itu di New Zealand itu mau ngapain dimana di New Zealand lu kan ada gunung mau ngapain gitu apa lu mau nyenapain gitu soalnya di New Zealand itu kalo dia kayak kalo sore sore itu daun bukan sih bukannya daun pagi ya daun dust dust itu view view langit itu clear gak sih ganteng sih New Zealand yang mana lo kalo dalam penjara emang enggak gue lupa kalo gak se... hahaha hahaha ya di seri-seri asin gitu hahaha hahaha gue 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 asalnya ee... salah satu yang gue suka asalnya ngeliat foto-foto dari... sunset ya sunset nyebut influencer boleh gak sih gak apa-apa influencernya matriana hahaha ada nam... ada di IG-nya Alexander Ian oooh kayak gue tau oooh maco tuh orang i'm raising maco tuh maco tuh gue... gue seteng banget sama foto-foto dia yang kayak di New Zealand dan... ee... ya itu... itu bagus banget bagus banget New Zealand bagus di New Zealand di New Zealand iya iya berarti tipenya lu suka yang gunung-gunung gitu ya iya New Zealand soalnya pantainya gak terkenal sih gunung yang terkenal iya sama di New Zealand itu kalo bisa stargazing itu kan ya kalo gak salah ya stargazing mah di Lembang bisa kan hahaha hahaha di bantel ya bisa gak maksudnya stargazing stargazing itu kalo gak salah ee... ada... aurora dark sky reserve atau apa gitu namanya oooh orang itu kurang kerjaan sih orang bule kurang kerjaan gitu tuh beda lah maksudnya kalo di New Zealand stargazing mungkin gak kayak di Iceland yang aurora gitu gitu cuman itu adalah satu opsi terus juga kalo gak salah gua gak tau di semua negara ada gak sih maksudnya gua sempet liat milky way gak New Zealand tuh kayak lu ada pake trip helikopter buat liat gunung-gunung oh di Canada ada di Canada ada di Australia ada gak pake helikopter sih pake pesawat di Magelang pake di Magelang pake bromo bromo tadi New Zealand sama apa tadi di Osaka di Osaka kan kota banget tuh hmm kalo di Osaka kontennya viewnya bagus seneng lah gak tau dari mana lu liat foto kan belum menang kesana foto foto kan oh foto kan bisa menipu kayak Paris nih ya kalo lu ngeliat di foto keren lu ngeliat kesana ya banyak buat cap main Chelsea tau lu tapi kan itu ya main Chelsea letak-letak gitu orang-orangnya tapi salah satu salah satu kenapa gua bisa gitu soalnya ada beberapa item terakhirnya di Treyya juga menarik ya menarik ya menarik ya di Osaka ya iya iya nah ini raja terakhirnya nih sebenernya tuh raja-nya aku blok ngelambar dream ngelambar ya dream marriage proposal dream proposal proposal lu gimana pake lu tulis dulu di word proposal lu kirim pokoknya ee kalo ngelambar sih gua niat sekarang eh sorry niat yang udah ada enggak lebih ke tempat sih lebih ke cara tapi maksudnya tempat kagak ada sih tempat paling kayak tempat ee cafe ada live music yang temen gua bisa ngeband disana terus atina ya atina enggak soalnya misalnya gua main itu tuh pas gua nge-propos tuh kayak gua main main seksopone dulu apa apa surprise surprise terencana lah yang itu yang itu gua tau kak berarti lu yang ini ya yang di restoran nanti dimakanannya lu selipin cincin gitu ya keselat hahaha terus lu dapet ceweknya tuh yang 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 makannya temaruk gitu dia pake wuuh 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 sekali-sekali ya jangan makan dulu gua iya iya improvisasi dari itulah wuuh kayak gitu-gitu ya tapi lu kan tadi kan juga cara kan iya cara iya cara tapi kalo tempat lu gak peduli tuh kayak kotanya dimana kalo Ardel kan Ardel gak nyebut juga sih makanya gimana tapi kalo Ardel kayaknya bisa tuh disentul yang di itu nanti di enggak yang di apa aman disini rumah sakit eh rumah sakit goblok ngapain hahaha Valentina rumah sakit yang di di pasar di pasar pasar air itu iya hahaha apung iya apung dia apung kan itu kan tinggal ya lu tinggal kerjasama lah sama Dido sama Kak Afin ntar bikinin lampion sama anak-anak nih cuus terbangin lampion susah banget akhirnya kita buat lampion nanti fail banget puluh seribu agak fail coba yaudah lah iya kan latihan latihan terus itu bisa lah gitu gua sebenernya mikirnya gitu sih maksudnya kayak kalo misi diri pasangan belum apa jadi suami istri apa segala macam sih kalo gua gak bisa nginep-nginep ya ya gak usah nginep mulutnya lu pulang hari jatuhnya kayak di Bandung gitu pulang hari lu singapur kalo lu tajir mampus sih ya tajir mampus lu ke singapur pulang hari bisa berangkat pagi sejam kan ke singapur gua ada tuh temen gua kayak gitu ini terbeda sama bisa ada pake tinggal cuma ada waktu beda waktu beda kamar beda hari beda hari beda hari beda hari badak 3 hari beda hari kalo lu tempat gak nentuin dimana pinginnya kan kayak gitu soalnya kalo misalnya tempat tempat honeymoon kali ya oh iya 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 kalo tempat sih caranya kayak gitu cuman kalo spesifik tempat yang gua suka sih sebenernya Turki sih malah di udara bukan di laut yang batal udaranya itu loh oh kalo ini kalo engga kalo tempat yang bagus nih laut nih itu di Yunani Santorini kan lautan bagus tuh cuman gak ada yang bikin lampionnya disana kayak si dia bisa tapi bisa Santorini kan di bukit-bukit kalo ngadep belakang kalo malem kan nyala terus Sudan juga di Sudan di Sudan kena sniper dihantem lho mah sama akam 47 nah berikutnya ya udah habis lamar nih oh iya habis ngelamar nikah nikah gak penting lah nikah ini kan tempat-tempatnya iya tempat-tempatnya honeymoon honeymoon tadi kan habis lamaran nih abis ngelamar nikah ya nikah gue yakin lah lu pada gak mau yang ribet yang penting jadi aja ya akat-akat gue beres nah yang berikutnya ya honeymoon pinginnya dimana sih lu kalo honeymoon Aisland 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 tahan dingin kagak lu waa Aisland ngetahan dingin oh beler gue gak tahan dingin gue gak tahan panas lu jangan ke Aisland udah jangan böyle jangan kacau bagus bagus banget kak Aisland ya buset dah lu kalo kak Aisland kasian bini lu sih bodi lu tebel banget udah kayak meluk ape udah kayak meluk bone keguna ta lu grapling dummy hahaha tebel banget tuh Aisland ya Aisland ya Aisland habis-habis Aisland katanya sih kalo Aisland itu ga ada spot yang yang berbayar tanda kutip ya, ya ada sih, alam semua, jadi lo ngeliat air terjun, alam sutra, air terjun, atau apalah pemandian air panas gitu, cuman mostly kayak gitu kalau Iceland, kalau lo deh gimana? lo kayaknya Jepang, oh Jepang, anak otaku mah Jepang, anak otaku mah Jepang sih, Jepang, lo, apa ya? belanja, dua kali, lo kan aja sih, kan honeymoon kalau honeymoon gue pengennya sih, ya walau bisa Jepang, bisa seluruh inning-nya, ini gue bisa, ini, tim park-nya gitu ya? lo tau lah, apalah ya, gue bisa kelilingin Jepang Jepang, Kyoto sih, Kyoto yang kalau buat honeymoon tuh kayaknya ajib tuh, tempatnya kayak lo, wah nih ketahuan umurnya kalau pernah nonton Oshin tuh, itu tuh di Kyoto banget tuh, Oshin kayak kota tua gitu ya? iya, kota tua gitu, keren banget, Kyoto keren banget ada tempat namanya Keomizu Daerah juga itu bagus banget, kayak temple di atas gunung gede bagus banget, Kyoto tuh gue pengen ngeliat monyet yang berendem itu loh luah, monyet berendem mah di ragunan ya? bukan di ragunan, monyet berendem mah, lo di total banget tuh, monyet-monyet berendem aduh monyet beneran ya? monyetnya orang, ngomongnya, kagak mesum agaknya, monyet iya, gue kayak ngeliat ngeliat itu ya, monyet berendem, oh itu di Hokkaido, kalau itu di utara di Hokkaido Dorsima kenabung bentar nah kalo Kaffi gimana lo? dulu sih gue kayak berpikiran standar sih, biasa Faris, Perancis, Rafa Faris Vanjavaas? iya cuma gue agak penasaran sama Dubai sih cuma gue belum tau nih tempat roman saya yang spesifik seperti apa di Trea ada di Trea ada iya, dan gue kayak baru tau kayak misalnya ada restoran seafood tepi laut ada, apa, gue spare fairingnya Percik Percik, Percik, Percik gak tau itu kayak restoran ternama di Dubai buat seafood dan katanya romantis banget gue gak tau nah kalo makan seafood pinggir laut mah di Jakarta gini ancol cuman ya amis aja di Dubai makan makan di atas kapal mewah gak cuman terus katanya berat gak di Dubai tuh kayak ada penyewaan limosin gitu cuman katanya sih of order to price ya katanya murah gitu untuk merasakan sensasi naik limosin mesinnya apa dulu Avanza Avanza dimodif tiga masih satu ya itu gampang tuh dari jauh seger, nyatuh Avanza modif modal di last lastnya gue dicat kayak metroming ini anjir terus gue gak tau ini ini umum atau gak terus kayak ada balon udara di sama kayak Ardel ya balon udara gitu tapi gue penasaran ini sih di Indus Rep Oh yang yang sati di Treyada ya di Treyada ada cuman gak ada tiketnya Oh nanti ada cuman enaknya kalo di Dubai makan slow lah ya kayak di Jakarta ya meskipun di semua negara pasti ada lah apa guide what how apa segala macem lu gak usah mikirin lah gitu santai keren 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 bisa habis kenyataannya nih kenyataannya ini kan impiannya kenyataannya pasti dalam negeri yakin gue tapi tau gak tempat yang asik buat honeymoon lagi di Rwanda bro Rwanda? oh iya iya gua tau dari ada dari temen salah satu teman Treyada itu di Rwanda tuh katanya bagus Rwanda itu ngeliat gorila agak emang agak agak lucu ya honeymoon-honeymoon liat gorila tapi ini gorilanya uniknya gorila yang silverback yang beti banget silverback gorila dijaga banget nah itu jadi lu honeymoon hiking masuk ke hutan lindungnya ngeliat gorila ini cuma tempatnya kondusif lah pas galamannya iya gak kondusif hutan lindung ada rangernya bawa segiata kalau masalah Alan ya Alan Degeneres terus di si siapa namanya siapa namanya Alan Degeneres Syarapova itu kesana tuh tapi bukan buat honeymoon ya ya mereka mah mereka mau open tripnya kesana dah mereka buat foundation di sana mungkin iya yayasan untuk penangkaran penangkaran Rwanda Rwanda di Rwanda Rwanda forever Rwanda forever oke ini saatnya kita masuk closing ini si bangke ini si kafi ini gua disuruh ini ada puisi untuk memperingati hari cinta jadi ini silahkan buka 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 dibuka dengan saling bertekah janji diawali dengan rasa yang tak menentu bila tidak bertemu inginnya selalu terus saling menghubungi inginnya selalu dekat dan melepas rindu sungguh suatu awal masa yang berseri-seri dan membuat lupa belum ada tantangan kempuran ego dan benar-benar terbuka tibalah musim berikutnya saat semua saling terbiasa ketika tabiat buruknya nampak dan watak menggambiku terlihat olehnya justru itu yang mencari justru itu yang menentukan ledakan persona tanpa penutup dan pilihan reaksi sesuai situasi apakah hasilnya adalah tangis apakah malah semakin kokonya hubungan mungkin itu yang harus dibentuk mungkin itu yang harus dibenahi semua bisa diperjuangkan namun jangan lupa takdir ilahi menjadi akhir penentu bisa saja sudah sama-sama usaha namun ujungnya tak mendapat restu bisa saja awalnya sangat yakin dan positif saat dijalankan tiba-tiba menjadi ragu tidak ada yang tahu oke kepada teman fea jangan lupa buat like, subscribe terus button loncengnya terus juga jangan lupa comment terus semua link sosmed apa segala macam itu ada nanti di deskripsinya jangan lupa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati